Intro Mbak Emang dia terus tuh yang nemenin sama pacarnya koma Beda banget mbak sama laki saya Ya Allah, suruh nemenin beli pulsa aja ada aja alasannya Boro-boro buat temenin koma Udah ditinggal kawin kali saya mbak Padahal deh kalo inget-inget ya mbak Waktu jaman-jaman ketemu awalnya mbak Dia tuh kagak se... Mbak Kan belum kelelah ceritanya Bego, 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 bego yang dia Apa sih yang ada di otak lo sebenernya? Lo pikir Alvaro kan serius suka sama lo? Ternyata gue gak ada bedanya kayak kelopan yang lain Cuma jadi pemeran pengganti Sementara pemeran utama di hati Alvaro Terkapar dalam koma Aaaaah Untuk keluar dimana sus? Woi, diem aja Ke pesta yuk Gak ada kak Lagi kontemplasi Kontem apa? Operasi plastik Alex pasti kecewa banget kamu gak dateng Alex Iya, kamu Iya Dia kan ngadain pesta ulang tahun di rumahnya Dia tuh ngarepin banget kamu dateng tau gak Alex Ya ampun Kenapa gue bisa lupa kalo ada Alex dalam kehidupan gue? Alex yang baik Alex yang beda seratus delapan puluh derajat dengan Alvaro Move on Anggi ya Move on Aku ikut 5 menit Alex Ben Happy birthday bro Thank you bro Happy birthday ya kak Gak usah pake kak, Alex aja yang di Dan Gue punya sama Anggiah bentar ya Gue mau nge-set dia sesuatu Sure Have fun Sure Anggiah Gue mau ajak lo ngeliat bintang Bintang? Emang ada di Langi Jakarta bintang? Ada dong Kalo ngeliatnya Pake ini Wow Banyak banget bintangnya Itu lampu teras Ngi Hah? Ini baru bintang Coba liat lagi Iya ya Iya ya Bro Alex Atala titip salam Katanya selamat ulang tahun Lo udah capek dong Gue Atala bangun Bro Lo gak usah khawatirin gue Gue bukan lu I'll be there for Atala Gue cuma butuh selingan Dia Lex Gue harap di hari ulang tahun lo ini Lo makin sukses Dan semoga seler cewek lo makin membaik Jadi gak sembarangan pilih cewek gampangan Anjir Kenapa dia ada di sini Anggi ya Gue gak sampai jumpa Gue gak apa-apa Tunggu 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 Katanya harus serba Indonesia, so pule, prep. Mau dengar gosip baru gak? Enggak. Ini tuh hot banget soal Alvaro. Enggak tertarik. Jadi nih, semalam itu Alvaro udah dapet pacar barunya kelima belas. Siapa korbannya? Gue. Eh. Lo tuh emang parah tau gak? Lo tuh yang gampang kan, Nora! Kenapa sih lo? PMS! Gue tau persis ya, cewek-cewek yang lo pacarin disini semua hanya pelarian aja. Harusnya gue gak peduli tuh urusan lo. Tapi mulai sekarang, ini jadi urusan gue karena lo ngelibatin temen gue Tara. Kalo sampe lo sakitin Tara, gue cuma muka songongnya yang bakal gue tonjok. Tapi gue bakal petain semua tol-tulang rusuk lo. Dan aja sih, Mburu. Mulai sekarang. Officially I hate you. Apanya dari dulu? Kali ini forever. Belajar karate tuh buat bela diri, bukan buat ngehajar orang. Menjahat kelamin ke Elfar tuh pantas buat dihajar, Kak. Parah juga sih bego. Mau aja dibawain sama dia. Heh. Cinta kan emang bikin orang jadi bego. Aku enggak! Bukan kamu. Bukan kamu. Bukan kamu. Alex tuh. Hei. Hei. Hai. Coklat karamel susu. Buat kamu. Semoga kasih. Tangan kamu kenapa? Ehm, luka pas latihan karate. Tidak! Hai! One, two, three. Cicak, cicak di dindingah. Terus pas diem-diem merayap, kamu pindah ke G kayak gini nih. Naikin. Oke. Kenapa, Ngi? Enggak. Kamu ngeliat apa? Ngeliat. Enggak. Enggak ngeliat apa-apa. Lanjut aja yuk. Yaudah, yuk. Dari C ke... Dari C, diem-diem merayap ke G, terus balik lagi ke C. Oke. Coba ya. Yes! Dari C, diem-diemЖudós na Lagunya apa, Anggiak? Lagu ciptaan sendiri boleh kan, Bu? Boleh lah, masalah gak boleh. Asal jangan lagu ciptaan saya. Ntar kamu kena undang-undang hak cipta. Hehehehehe Eh, udah, silahkan. Cepat. Kalau kamu itu batu, aku ngerti kamu bisu. Anggiak, kayaknya kamu perlu waktu lebih panjang lagi deh buat latihan sama Alfaro. Enggak, Bu. Ini udah bisa. Sekali lagi. Enggak. Kalau kamu itu batu, aku nisannya. Udah, Anggiak. Udah, stop. Apa sih batu, batu, batu? Pak. Ya? Saya udah coba buat benerin nilai saya, Pak. Tapi... Anggiak marah sama saya. Ini? B. B? Iya. Anggiak memberi kamu nilai B. Tuh. B. Oke. Tapi ibu cuma bisa kasih B, ya. Anggi harusnya bisa dapet A, Bu. Kasih dia kesempatan sekali lagi, Bu. Dia cuma nervous gara saya. So sweet. Cepetan! Makasih ya, B-nya. Gue membenci sama lo. Tapi gue gak sejati itu, Rok. Gue juga gak sejati itu kali. Ngomong apa sih, ajak-ajak dong! Kalo kamu itu batu, aku ngerti kamu pisu. Namun batu pun bermakna, kalah jadi arca dan diukir indah. Kalo kamu itu angin, aku tau kamu tak terganggang. Namun angin pun bicara, melalui suling dan trompet kayu. Jangan diamkan aku sesukamu. Jangan hindariku semaumu. Jadikan aku pemahatmu. Jadikan aku pemahatmu. Jadikan aku pemusikmu. Untuk itu aku ada, memberi makna. Memberilah ku pada duniamu. Jadikan aku pemahatmu. Ihh, bravo! Anggiak! Ibu juga punya kumpulan puisi. Segini nih, di rumah. Tolong dong dibuatin jadi lagu. Semuanya ya. Kemes deh, eh bentar kamu. Eh kamu ngapain di situ? Diam aja. Ke batu kamu. Iya ya ampun. Selamat ya. Iya sama-sama ya. Tapi kita jangan marahan lagi ya Anggi. Tuh ditungguin sama cowok paling keren di sekolah. Hmm jadi mal. Apa yang nanti di video ujungnya malah-malah kamu keren banget. Gue gak pernah ngeliat arah sebahagia itu. Mungkin jadi pacar Alvaro memang sesuatu di sekolah ini. Gue gak mau lagi pusing soal Alvaro. Toh gue juga udah punya pasangan prom yang sempurna. Hidup gue juga lebih damai sekarang. Gue bisa konsentrasi belajar menghadapi ujian. Nah ini gue gak suka nih lo pokoknya. Dan konsentrasi menyiapkan acara malam lepas landas. Nih gue udah ngerisa. Kayak gini nanti jadi orang sadu makan. Iya dong biar keren. Tapi Alvaro emang gak rela hidup gue damai. Lu siapa lagi yang diperbaikin? Setelah satu bulan dua hari, Tara resmi menjadi korban Alvaro yang kelima belas. Aku nangis. Alvaro Radiana Putra hidup lo juga gak akan damai besok. Alvaro mana? Alvaro mana? Lagi poop di toilet. Kok lo kasih tau sih? Batakan banget sih lo. Alvaro? Lu apa? Eh, gue tau ya lo lagi di dalem. Keluar lo! Ceritangan, ceritangan. Lu udah janji gak bakal nyakitin Tara kan? Tara tau resiko itu sejak awal. Kesiko apa lo pikir dia asurasi mobil? Seharusnya lo minta Tara ceritain selengkapnya sama lo. Udah lengkap. Lo putusin dia begitu aja, gak pake alasan yang pake sebab. Apa Tara cerita kalo dia yang nembak gue duluan? Dia yang mohon-mohon supaya bisa jadi pacar gue. Hmm? Dan sekarang lo seharusnya bersyukur. Karena sekarang gue jalan sama iran. Irannya Faldo? Iya. Gue balasin dendamnya lo. Lu, 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 lu. Eh, misi gak? Eh, misi gak? Lu mau tontonan kan? Mau drama kan? Sekarang saatnya live broadcast. Ikut gue! Tara, ikut gue. Ayo! Semua keluar kecuali Alvaro dan Iren. Tara! Gue udah capek ya dengan kelakuan lo yang... Halo, Sus. Iya, iya. Saya kesana sekarang. Mau kemana lo? Gue belum selesai ngomong. Lu pikir gue gak tau? Niken, Layla, Tara, dan sekarang Iren. Mereka semua hanya pelarin lo aja kan? Sementara cewek lo lagi koma di rumah sakit. Cewek yang sakit itu namanya Atala. Dan sekarang kata suster jadi lu sadar. Permisi. Dok, gimana Atala? Katanya Uri sadar. Oh, enggak. Tadi memang ada jarinya yang bergerak-gerak sebentar. Tapi itu hanya refleks aja. Kamu yang sabar ya? Gak asih, Dok. Mas Alvaro, hello. Tadi kebetulan saya yang telpon. Maaf ya mas ya, soalnya tadi saya panik. Ternyata pacarnya mas masih bobo. Gak apa-apa biar istirahat. Oh, cute banget sih. So sweet. Kemayang buat besok. Bening banget ya. Pas tadi gue denger lo bergerak, Gue pikir kita bisa kayak dulu lagi. Bertiga. Alvaro jangan cepet-cepet. Tunggu. A itu kan huruf depan nama kita bertiga. Alvaro, Alex, dan Atala. Nah, garis yang kiri ini Alvaro. Karena suka jahat sama Atala. Makanya di sebelah kiri. Kalau Alex garis yang kanan. Karena dia baik sama Atala. Atala garis yang tengah. Yang nyatuin Alvaro dan Alex. Karena Atala sayang sama kalian berdua. Kalau lo udah sedar nanti. Gue gak bakal jahat sama lo lagi. Gue janji. Matt. Ya? Lo kan sahabatnya Alvaro. Lo pasti tau dengan soal Atala. Kenapa lo mau tau? Nih. Alvaro kirim pesen kayak gini ke gue. Gue gak ngerti deh. Ya oke, Atala masih koma. Terus kenapa dia marah-marah sama gue? Kadang-kadang, Alvaro tuh marah dengan dirinya sendiri. Dan dia butuh pelampiasan. Kenapa gue? Jujur ya. Gue tuh gak tau persis apa yang terjadi antara Atala dan Alvaro. Tapi yang gue tau mereka tuh sahabat. Mereka bertiga tuh sahabat dari kecil. Bertiga? Ya. Atala, Alvaro, dan Alex. Alex? Hmm. Hai nyi. Hai. Udah lama? Baru bentar. Lex. Gue udah tau selalu Alvaro dan Natala. Alvaro yang ngomong. Sebenernya apa sih yang terjadi? Alvaro gak cerita emangnya. Gue kan udah bilang. Bukan Alvaro yang cerita. Gue... Gue cuma orang ketiga kok udah menghubungan mereka. Jadi Alvaro masih mencintai Atala? Seperti perasaan gue ke lo. Gie. Gue kesini karena gue gak bisa nan lagi perasaan gue ke lo. Sejak lo naik panggung waktu itu. Gue gak bisa bohong. You are so beautiful. Gue jatuh cinta sama lo. Eh, sorry, sorry, sorry. Tau. Kalo nanti lo sadar... Gue janji... Gue gak akan ganggu hubungan lo lagi sama Alvaro. Karena gue ada di orang lain. Lo harus lepasin, Anggia. Semenjak lo sama Anggia, lo lupa tugas lo menjaga Atala. Padahal lo udah janji, men. Lo pikir gue udah menghihati Atala? Karena gue tau. Di hati lo itu sebenernya gak ada, Anggia. Cuma ada Atala. Track record cahaya lo mau dikemanain? Gue gak pernah serius sama mereka. Oh. Enak banget ya jadi lo ya, Roya. Lo bebas ngelampiasin perasaan lo ke cecelan, sementara gue... Gue gak boleh. Lo boleh cari pelampiasan. Tapi gak Anggia, men. Lo suka sama Anggia? Gue cuma gak pengen apa yang terjadi antara kita dan Atala. Terjadi lagi antara kita dan Anggia. Itu artinya lo suka sama Anggia! Dia! Gue cinta sama Anggia! Suspar! 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 abel stop! Suspar! Tarbe wabara guys mau n recognised kahin? Suspar! Suspar! Suspar ya die gitma! Suspar! Spendingma none motivation önem upin' Ventil till bumi cuki atlek bir bit. Suspar. 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 Bicara Hafal Lo basah-basahan sih? Sorry, Nggi. Gue bingung mau kemana. Hatal hampir meninggal tadi. Lenyu tadinya tiba tiba ilang. Gua cuma bisa ngeliat garis dimasih. Gua... Gua gak pernah ngerasain setakutnya itu dalam hidup gua, Nge. Yang penting adalah gak apa-apa kan sekarang? Kejadian itu bikin gua mikir. Kalo gua bisa kehilangan orang yang gua cintai kapan aja. Karena itu gua dekat kesini. Nge. Iya. Gua... Gua cinta sama... Rumah lo. Hah? Rumah lo bagus. Engkau ngontra kan ya? Rusya banget sih lo. Udah. Gua pengen tidur. Kata keadaannya lo bisa tidur di ruang tamu. Eh si Atala. Dia manggil gua apa tadi? Atala? Gua gak salah denger kan? Atau dia sengaja mau ngasih tau ke gua kalo di hatinya cuma memang ada Atala? Eh, galau terus sih. Papa Mama nawarin kamu liburan ke Petanya mau gak? Sekalian mereka ada tugas keduk tangan di sana. Males. Atau mau ikut aku sama Alex? Rencana dia ngajakin kita liburan ke Bali lo. Mau gak? Mau, mau. Gua ikut juga ya? Ada nih! Ikut. Atau PHONE Jadi setelah dari Bali, lo menjauh dari gue karena lo pikir gue jadian sama Alex. Kenapa, Ro? Karena gue... Gue bahagia liat lo sama Alex. Sayangnya belum. Gue belum terima cintanya Alex. Karena cinta gue bukan buat dia. Cinta gue buat cowok pengecut, yang gak berani untuk mengungkapin perasaan yang sebenarnya. Alvaro? Ada temennya tuh? Alvaro gak mau diganggu, mah. Udah dateng. Eh, maaf ya, bro. Bete banget. Ero, lo bener kita semua gak ngerti cinta. Temen kita ngerti dong, ya gak? Temen kita lagi jatuh cinta. Ya, bener banget. Angga itu sesuatu, Ro. Lo jangan bego. Jangan ngulangin kesalahan kedua kali. Bener, bro. Semangat, bro. Semangat! 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 . . Kenapa, Ngi? Kayaknya ban gue kemupes deh. Yah, tuh kan bener kemupes. Nyari-nyari tambal ban di sini memang aneh ya. Eh, gue duluan dia ya. Udah, lo tunggu sini aja. Ntar gue minta tolong ke Dani sama Alex buat jemput lo. Gue ikut ya. Gak mau, lo berat. Ntar! Tungguin! Ntar! Ntar petis gue tambah gede, Ngi! Ih, rese! Masa gue ditinggal sendirian di sini? Alvaro? Kenapa dia tiba-tiba ada di pulau ini? Gue gak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidup gue, gue merasa bahagia melihat kemunculan cowok yang paling gue benci. Bahagia melihat ini dalam hidup gue dan aku melihat gua tinggal di tamu. Nah, aku kan kenapa gue bawa lo ke sini. Gek. Karena lo itu kayak laut lepas. Sulit buat ditebak. Sejak apa lo seputis kayak gini? Sejak terjebak dalam gelap bersama musuh terbesar gue. Oh, jadi gue musuh terbesar lo? Kan lo yang anggap gue musuh. Ya, apa sih menjebelin sih? Tapi ngangenin kan? Udah, balik! Tara sama Kak Dani pas nyariin, yuk! Alex nggak nyariin. Udah, yuk! Ayo! Oke, udah nyampe. By the way, ting siro. Besok dinner ya? Gue tau tempat spesial buat orang spesial kayak lo. Tapi datangnya sebelum sunset. Oh ya? Nih! Buat lo! Apa nih? Udah, buka aja nanti. Ya? Udah nanti ya? Good night! Sukses! Sukses! Lu ya bengkeroknya. Liat ini. Oh my God! Oh my God! Gi ini gemes banget! Sumber lucu banget! Ya ampun Gi! Lo tuh tau gak sih? Alvaro tuh udah dari dulu suka sama lo. Tau dari mana lo? Ya elah. Setiap cewek yang pernah pacarin sama Alvaro juga tau kali. Gia itu gak pernah tenang kalo ada lo. Lo lupa, Atala mau dikemanain. Ya, maybe dia udah pindah ke lain hati. Makanya dia itu berusaha untuk nutupin rasa bersalahnya dia ke Atala dengan cara nutupin perasaan cintanya dia ke Allah. Tapi kan cinta itu kayak bisungi. Kalo misalkan ditahan lama-kelamaan bisa besar. Tambah besar. Pas! Pecah abis itu. Kenapa jadi dewasa begini sih? Efeknya Dania? Mungkin kali ya. Padahal cuman dicium sekali. What? Serius? Kenapa kak? Samperin Alex, Gi. Dia udah nungguin dari tadi tuh. Hmm, oke. Alvaro cocok deh sama lo, Gi. Relax. Gue tuh gak mau kejadiannya sama antara gue, Alvaro, dan Atala. Terulang lagi sama lo. Gue yang bikin Atala koma. Lex, gue mau jangan pergi, Lex. Lo cinta sama dia, Tal. Gue cuman penghalang buat kalian. Lex, gue gak mau bersama tim kita hancur gara-gara ini. Tal. Selama ada gue, kalian gak akan bisa nyatu. Lebih baik gue pergi. Lex! Lex! Lex, tunggu Lex! Awas Lex! Hoi! Nyebrang lo liliat! Maaf, Mas. Semua salah gue, Nghi. Lo sahabat yang baik, Lex. Lo sahabat yang baik, Lex. Tau gak? Mencari sahabat yang baik, lebih susah daripada dapetin pacar yang cocok. Jangan lupa. Jangan lupa. Mencari sahabat yang baik. Mencari sahabat yang baik, mencari sahabat yang baik. Jangan lupa. Dear Anggiyah, Gue harus balik ke Jakarta subuh tadi, Karena gue dipanggil untuk rekaman. Nikmatin ya sisa liburan kalian, And enjoy your moment with Alvaro tonight. Love, Alex. Alvaro, Alhamdulillah, Alhamdulillah, lo sudah sadar? Iya, makasih. Alvaro. Anda? Alvaro! 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 Jadi Anggiyah lo tinggalin gitu aja? Mbak, lagi sedih ya? Geser dikit dong sedihnya. Sandras lagi bagus nih. Senyum ya? Anggia pasti sakit banget digituin sama lo. Hidup itu emang pahit. Anggia itu, dia sukanya coklat. Dia ga suka kopi. Cukup sekali lo boongin perasaan lu, Ro. Lo mikir ga sih? Gimana perasaan Natal kalo dia tau... Lebih sakit lagi kalo dia tau perasaan lo sebenernya ke Anggia. Atau kan pernah bilang kalo lo ini tambah dewasa. Ya ini saatnya untuk lo buktiin kalo lo emang seperti apa yang dia bilang. Tara Alexmed. Semua bilang ke gua kalo Alvaro ga nongol malam itu karena dia harus kejar pesawat. Atala sadar dari koma. Perfect. Alvaro memang cinta Atala. Dia pilih Atala. So what? I don't care. Gimana terapinya tadi? Lancar. Kata dokter lo harus sabar. Karena kaki lo itu perlu waktu buat dibiasin jalan lagi. Iya. Gak tau kok soal itu. Kok lo masih disini sih? Kenapa? Lo gak sedang gue disini? Alex bilang... Lo ada acara prom night malam ini. Prom night? Ngapain gue ke prom night? Kan pasangan gue disini. tengah. Gila, crim. Gila oPPr Coleman. Gila. Once, acquit selesai. Terima kasih. 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 Terima kasih.